Rahasia 180 Patung Masjilid 26 Pernah lihat satu kali di alun-alun tiang an yaitu seorang tukang jamu memamerkan kepandainya memain pedang, cukup menarik juga huh, tukang jamu saja masakah paham permainan pedang segala? Ketahuilah tukang ngama begitu pada umumnya tiang mempunyai kungfu sejati, semuanya cuma permainan kembangan untuk menipu orang saja, engkau sendiri pandai main pedang tidak tanya kiameng Kalau tidak bisa, buat apa membawa pedang segala jawab teng an dong kol Apakah kau mau perlihatkan permainan pedangmu padaku kata kiameng? Teng an menggeleng kepala, tidak, sekarang tidak boleh tidak boleh atau memang tidak bisa kiameng sengaja berolok-olok Teng an tergelak, hahaha, kamu si keledai gundul cilik ini ternyata pandai juga memancing emosiku, biarlah ku katakan padamu, caramu tak takkan mempan bagiku Habis itu kembali ia berputar meronda di bawah pagoda Karena akalnya tidak mempan, kiameng tersenyum dan mengangkat bahu terhadap boh tu siang jin Selagi ia hendak bicara sekonyong-konyong terasa bayangan orang berkelebat, seorang kakek beruban tahu-tahu sudah berdiri di depannya Nyata si kakek ini tak lain tak bukan adalah Semrisin Ong Peklige Sama sekali dia tidak tahu hosyo cil yang berhadap dengan dia ialah su kiameng Terlebih tidak tahu tujuan kiameng mengajak ngobrol iseng dengan Teng an justru membuat kesempatan agar dia dapat menyusup ke atas pagoda Sebab itulah begitu sampai di situ, langsung dan menyergap bahu tu siang jin Ia ancam dada padri tua itu dengan belati serta melototi su kiameng sambil membentak tertahan Jangan bersuara jika ingin selamat Su kiameng tidak dapat menahan rasa gelinya sehingga mengikik Lalu berkata dengan bisikan gelombang suara Apa kabar? Teg iilo ciam puasem bisin Ong melenggong Ia mengamati orang dengan terbelah iak Lalu bertanya dengan gelombang suara yang lirih Kamu ini siapa? Oha, aku ini goi iau Aslinya berguna su kiameng sambil sin Ong terkejut dan menegas Hah, bocah hebat, kamu sudah menjadi hwasyo sekarang ya Soalnya aku sudah lama hidup merantau Maka ingin hidup tentram daripada menjadi pencuri serupa lo ciam puas Jawab kiameng dengan tertawa Segera sem bisin Ong paham duduknya perkara Ia bebaskan boh tu siang jin dan mengomel Sialan, kamu ini serupa air saja Lumang sekecil apapun kau masuki Melihat gelagatnya, sekali ini tampaknya aku telah kedau iuanmu lagi Jangan khawatir lo yang puas Tujuanku kan bukan terletak pada ke-180 patung emas itu Kata kiameng Dengan jelalatan sem bisin Ong mendekati meja Dan memegang naskah salingan huruf dari medali emas itu Serta diperiksa, katanya kemudian Apakah tujuanmu hanya terletak pada ilmu pedang ini? Betul, cuma yang lebih utama bagiku adalah berusaha supaya musuh tidak berhasil mendapatkan ilmu pedang sakti ini Jadi bukan sengaja hendak ku kangkangi sebagai milik sendiri Sem bisin Ong memandang boh tu sekejap Lalu bertanya, kera bagaimana kalian membuatkan salinan baginya dengan sendirinya pakai resep tertentu Kalau tidak mengurangi bahan dan tenaga Ya teori babi minyak dan ilmu ibu utben Sahut kiameng Masa dia tidak curiga tanya si kakek Tentu saja curiga Namun dia pasti takkan mencurigai diriku Kamu harus hati-hati Setelah boh tu siang jin habis menerjemahkannya Pasti dia takkan membiarkan kalian pergi dari sini dengan hidup Hal ini memang sudah ku perhitungkan Ujar kiameng tersenyum Apakah gurumu sudah tahu kamu berada di sini tanya si kakek Tidak tahu Jawab kiameng dengan menggeleng Sejak kau pulang dari daerah selatan belum pernah menemui gurumu sudah bertemu Jika begitu, apakah jian lian hok leng itu tidak membuat pulih daya ingatan nona intanya sambisin Ong Ya, sudah, penyakit nona ing sekarang sudah sembuh Kiameng mengangguk Apakah dia tahu siapa si pangganas yang membunuh ke delapan belas tokoh persilatan masa lampau itu tahu Sebab ia menyaksikan sendiri siapa si pangganas itu Memangnya siapa pengganti itu Kiameng Ciong Licin Siapa kata Mung Kiameng Ciong Licin O Allah Mengapa bisa dia di dunia ini Kan banyak terjadi hal-hal yang aneh dan sukar untuk dimengerti lalu Apa alasan Kiameng Ciong Licin membunuh ke delapan belas tokoh itu entah Sebab itulah kami pergi ke Pekosan Cheng untuk mencari dia dengan harapan akan jelas duduknya perkara Namun, dia kabur tidak Dia di rumah Dia tidak mengaku sebagai pembunuh ke L8 tokoh itu Betul, ia bilang orang telah memalsukan dia Bahkan ia tahu siapa dan orang macam apa si pangganas itu Oh, siapakah gerangannya semula dia tidak mau bercerita Ia menyatakan menaruh simpatik terhadap si pembunuh itu Dari nada ucapannya Dia seperti menganggap terbunuhnya ke delapan belas tokoh itu adalah akibat perbuatan sendiri Kemudian guruku memohon dengan sangat agar dia suka memberitahukan siapa nama pangganas itu Selagi dia hendak bicara lagi sekonyong-konyong seorang budak tua mendekati dia dan merendisiki sesuatu padanya Air maka Piameng Ciong Licin tampak berubah Ia minta kami menunggu sebentar Lalu pergi dengan tergesa-gesa Apakah dia kedatangan tamu lain? Tanya Sembri Sin Ong Semula kami pun menyangka kedatangan tamu Iain memauknya tidak Waktu itu kami dijamu di Pekkoting Sebuah gardu pemandangan di tengah taman belakang Sesudah dia pergi kami lantas mulai mempelajari apa yang dia ceritakan itu Kami merasa betapapun Piameng Ciong Licin tetap mencurigakan Kemudian tidak lene kemudian Budak tua yang bernama Osem datang mengantarkan semacam santapan terkenal Yaitu Ang Siu Hailau Kepala ikan satu asam manis Sudahlah, jangan bicara hal yang tidak penting Ceritakan yang pokok saja Harap Loh Cian Cipu dengarkan dengan cermat Justru santapan kepala ikan itu lain daripada yang lain Oh, ya ku paham sekarang Loh Cian Pua paham apa Kiameng berbalik tanya Yaitu si pembunuhnya memang betul Kiameng Ciong Licin Maka dia ingin membunuh kalian untuk menghabisi saksi Lebih dulu ia mengatur siasat agar dia dipanggil pergi oleh budaknya Lalu menaruh racun dalam makanan untuk disuguhkan kepada kalian agar binasa Begitu bukan tatkala itu kami tidak berpikir sampai ke situ Waktu disuguhi santapan lezat Tentu saja kami ingin cepat melahapnya Kemudian siapakah yang mengetahui bahwa di dalam hidangan ditaruh racun tidak ada Sama sekali hidangan itu tidak diberi racun Oh, lantai bagaimana bentuk hidangan itu Hidangan itu memang luar biasa Sebab bukan kepala ikan Melainkan sebuah kepala manusia Hah, sebuah kepala manusia Sembisin Ong menegas dengan melengak Betul, coba lo ciam puat terkah Kepala siapakah yang dihidangkan itu tentunya bukan kepala kiamong ciong licin Justru itulah kepala kiamong ciong licin Buset jadi kiamong ciong licin telah dibunuh orang Sembisin Ong menegas Betul, jawab kiameng Demi untuk mencegah kiamong ciong licin menceritakan namanya Maka si pengganas itu telah memperalat seorang anak buahnya yang memang sudah diselundupkan ke pek kosan ceap Yaitu si budak tua Ho Sem untuk membunuh kiamong ciong licin Ho Sem itu bertugas sebagai koki di dapur Sebab itulah ketika kami mengetahui buah kepala kiamong Segera kami tahu kiameng terbunuh di dapur Cepat kami memburu ke sana Benar juga di dapur kami menemukan mayat kiamong Dan di mana Ho Sem dengan sendirinya sudah kabur tanpa bekas Sungguh sukar dibayangkan dapat terjadi hal begini Ternyata begitu mudah kiamong dibunuh orang Seorang budak yang setiap hari tampak begitu rajin dan setia Bila mana dia ingin mencelakai majikannya Tentu saja dapat dilakukannya dengan mudah sekali Oha, lantas kemudian kalian meninggalkan pek kosan ceng Tidak, pada saat kami menemukan mayat kiamong Diam-diam si pembunuh bersama anak buahnya telah menyiram minyak di sekeliling perkampungan Dan menyalakan api, tampaknya sekaligus mereka ingin mengurung kami di tengah lautan api Keparat dan perat Sembisin Ong Lalu kira bagaimana kalian membobol dan lolos dari kepungan kiamong Masih punya seorang budak setia Samanya Kiu Chi Lian Ho A Chiang Oh Ling Apakah lo Chiampu kenal dia ya? Ku tahu Bagaimana dengan dialah yang membawa kami lolos melalui lorong bawah tanah Sehingga kami terhindar dari mati konyol di lautan api Lalu cepat kau datang kemari untuk mengintai kemunculan musuhnya Sudah kuduga si pengganas itu adalah orang berkedok baju hijau Jika jelas kiamong Chiang Li Chin bukan orang berkedok baju hijau Maka kupikir untuk menemukan dia harus kutunggu di tayuhim si ini Sebab boh tu siang jin ini mahir bahasa dan tulisan Tian Tiok Bila mana orang ingin mendapatkan ilmu pedang yang tersembunyi di dalam ke-180 patung emas itu Pasti dia akan datang mencari boh tu siang jin Dan ternyata betul dia dapat kupergoki Cuma tidak kusangka dia juga menyamar sebagai teng Wang Wei, aku pun tidak menyangka kamu bisa berubah menjadi seorang huasyo cilik Hahaha lociampu telah membuntuti dia sepanjang jalan Apakah sudah diketahui siapa dia sebenarnya tidak tahu Tindak tanduknya sangat misterius Lebih sering menghilang daripada muncul di depan umum Jika begitu, care bagaimana lociampu menguntitnya sampai di sini Berhasilnya membuntuti dia adalah karena dari sepotong handuk dan seekor anjing pelacak Oh, kiranya lociampu menggunakan anjing pemburu untuk mengikuti jejak mereka Lalu handuk itu diperoleh dari arena Handuk itu ku temukan sebelum ku tinggalkan kota emas di selatan sana Tutur Sembri Sinong Ku pikir handuk itu pasti milik sah seorang ketiga jago pedang anak buah si baju bijau Maka setiba di Tianti segera ku beli seekor anjing pelacak yang terlatih untuk menguntit jejak mereka Sekarang ada delapan orang anak buahnya ikut berada di sini Apakah di antaranya terdapat ketiga jago pedang andalannya ada Cuma mereka sudah sama berganti rupa dan sukar diketahui siapakah di antaranya adalah pedang emas atau pedang perak Bicara sampai di sini, sekaligus Sembri Sinong mengikuti ke-26 potong medali emas ke dalam bajunya Katanya pula dengan tertawa, dengan susah payah ku buntuti mereka selama ini dan belum mendapatkan sesuatu apapun Sekarang ke-26 potong medali emas ini biarlah ku bawa Ah, kiranya selera lociapwe juga cuma sekian saja, muka San Bisinong menjadi merah Kau bilang apa maksudku, lociampwe telah menempuh perjalanan berlaksali jauhnya Memangnya sudah puas melulu mempatkan beberapa potong medali emas ini tentu saja belum Betapapun aku masih ingin mendapatkan ke-180 patung emas Jika begitu, beberapa medali emas itu tidak boleh lociampwe bawa pergi malam ini Sebab apa tanya si kakek tidak mengerti Sebab itu akan menyingkap rumput mengejutkan ular, jawab kiameng Tidak menjadi soal, ujar Sembri Sinong dengan tertawa Ku bawa anjing pelacak, masa ku kuatir mereka dapat kabur dari incaranku Sudah sekian bulan lociampwe membuntuti mereka Mengapa belum lagi turun tangan soalnya belum ada kesempatan baik untuk turun tangan Jawab si kakek Kiameng menggeleng dan tertawa Ah, ku kira bukan soal kesempatan melainkan oleh karena engkau tidak yakin akan mampu menang Sembri Sinong seperti terkena bagian yang jitu ia menyengir dengan muka merah Katanya, ucapanmu memang betul Jangankan si baju hijau, melulu ketiga jago pedang anak buahnya saja sukar untuk dilawan Jika lociampwe sudah tahu sukar menghadapi mereka melulu mengandalkan tenaga sendiri Mengapa engkau tidak mau bekerja sama saja dengan kami bekerja sama kera bagaimana tanya Sembri Sinong Saat ini guruku dan Itzik Sin Kai berada di cabang Kai Pang Kota Hon Yang Lociampu boleh menyampaikan berita kepada mereka Kita bekerja sama untuk menumpas Tian Ong Pang Habis itu berdasarkan kepandayan masing-masing kita berlomba mencari ke L80 patung emas Barang siapa menemukannya lebih dulu akan menjadi hak miliknya Nah, bagaimana setuju Sembri Sinong menggeleng kepala Katanya, kera begitu tidak adil, aku kan cuma sendirian Sebaliknya kalian berjumlah sekian orang Begitu Tian Ong Pang runtuh Kesempatan untuk menemukan patung emas tadi lebih banyak berada di pihak kalian Akhirnya aku cuma berjuang sia-sia belaka untuk keuntungan orang lain Habis apa kehendak lociampwe tanya Kiameng dengan tertawa Bila mana kalian menemukan patung emas, sedikit banyak aku harus mendapatkan bagian Tetapi kalau lociampwe yang menemukan patung lebih dulu Lalu bagaimana jika ku temukan lebih dulu ke 180 patung emas Dengan sendirinya akan menjadi milikku seluruhnya Jawab Sembri Sinong dengan tertawa Wah, apakah itu adil ujar Kiameng tertawa Sembri Sinong memperlihatkan sikap yang licik Katanya, bila mana sulau teranggap tidak adil Bolehlah ku beri satu patung kepada setiap orang Sekedar sebagai tanda kenang-kenangan Yang dituju Sikiameng melulu ingin menangkap dan membunuh si pengganas Untuk menyelamatkan Wihologin dan Ihkehki Terhadap ke 180 patung emas memang tidak diperhatikannya Maka segera ia mengangguk setuju Baik, sekarang ku harap kau taruh kembali ke 26 potong medali emas itu di atas meja Sembri Sinong benar-benar mengembalikan ke 26 potong medali emas itu sambil bertanya Setiba di Hanyam nanti Asalkan dapat ku temukan markas cabangkai Pang di sana pasti akan dapat menemukan juga gurumu betul Kepala cabangkai Pang di sana berjuluk Toka Wihi Oban Si perkasa kaki satu Biasanya dia tinggal di kelenteng Hong Hucu Jawab Kiameng Sembri Sinong coba mengintai ke bawah pagoda Katanya kemudian Keparat itu terus-menerus meronda di sekitar pagoda Bila ku turun sekarang juga pasti akan diketahuinya Kera bagaimana lo ciampu naik kemari tadi Tanya Kiameng Kulihat kamu asik bicara dengan dia Kesempatan itu ku gunakan untuk menyusup ke sini Tutur si kakek Nah, boleh kita ulangi lagi kera demikian Ujar Kiameng Lalu ia mendekati jendela dan melongo keluar Dilihatnya Tengang lagi mondar-mandir di bawah Segera ia berseru Hei, Tengang-Tengang menengadah dan menjawab dengan agak heran Hei, kamu belum tidur? Aku tidak dapat tidur Jawab Kiameng Apakah jam dinasmu belum habis sudah dekat? Kata Tengang Apakah siang jin sudah tidur? Kiameng berlagak menoleh Dilihatnya Sembri Sinong telah merosot ke belakang pagoda Melalui jendela yang lain Maka ia berkata terhadap Tengang Bium Siang jin lagi sibuk mengoreksi naskah terjemahannya Jika begitu jangan mengganggu dia Lekas tidur saja Kata Tengang Sungguh aku tidak dapat tidur Sungguh terlampaui Seng terkurung di sini Kata Kiameng Oha, makanya kau ajak mengobrol Pada kutanya Tengang tertawa Betul, sinar bulan malam ini sangat indah Sungguh malam yang asik untuk mengobrol Iseng, Cis, Persetan Lebih baik kau baca kitabmu saja Omel Tengang Lalu ia tidak bicara lagi Melainkan meneruskan rondanya Buru-buru Kiameng berputar ke jendela Sebelah sana dan melongo keluar Ternyata bayangan Simbi Siaong tidak tertampak lagi Ia tahu kakek itu sudah menghilang di tengah hutan sana Sungguh lega hatinya Ia putar balikan di samping Bohtus Yang Jin Kira bicaranya dengan Simbi Sien Ong Tadi dilakukan dengan bisikan gelombang suara Maka sama sekali Bohtus Yang Jin tidak tahu menahu Apa yang dibicarakan mereka Sekarang padri tua itu bertanya Dengan suara tertahan Apakah Simbi Sien Ong sudah pergi ya Sudah pergi Kiameng mengangguk Apa yang kau bicarakan dengan dia Semula dia hendak merampas ke 26 potong medali emas ini Ketika aku berunding dengan dia Dan minta dia menyampaikan berita kepada guruku di Hanyang Supaya bekerjasama untuk menumpas Tian Ong Pang Ia pun merasa perlu menumpas dulu Tian Ong Pang Baru dapat merampas ke 180 patung emas itu Sebab itulah ia berjanji akan bekerjasama denganku Sekarang dia sudah berangkat ke Hon Yang Untuk memberi kabar kepada guruku Setelah rombongan gurumu datang Segera dapat menumpas kawanan Tian Ong Pang ini Tanya Bohtus Yang Jin Kira-kira bisa Ujar Kiameng Bagus jika begitu Ucap Bohtu dengan gembira Namun untuk pergi datang ke Hon Yang Entah diperlukan waktu berapa hari Kiameng coba menghitung sekadarnya Lalu Tae jawab Kira-kira perlu sebulan Wah, mana boleh jadi Kata-kata Bohtu Kan sudah ku janjikan kepada Tian Ong Pang Chu Bahwa untuk menyalin seluruh tulisan pada medali emas ini Diperlukan waktu 17-18 hari Bila mana naskah terjemahannya ini sudah selesai ku kerjakan Mana dia mau tinggal lagi di sini betul Maka mulai besok hendaknya Siang Jin memperlambat kerabat kerjamu Sehari cukup menyalin 5 medali saja dan jangan lebih Untuk itu kan diperlukan alasan Siang Jin boleh pakai alasan kuatir salah menerjemahkannya Maka sengaja memperlambat kerabat kerja Jika dia tidak setuju Boleh juga Siang Jin pakai alasan kurang sehat dan perlu istirahat beberapa hari Dengan kerom mengulur waktu begitu Kukira dapat ditarik panjang hingga sebulan Bohtu Siang Jin berpikir sejenak Katanya kemudian dengan tertawa Ya, kukira hanya begitulah jalan yang terbaik Esok paginya Selesai Bohtu dan Kiameng sarapan pagi Datanglah Tian Ong Pang Chu di atas pagoda Ia ambil naskah terjemahan dan dibaca Lalu menatap Bohtu Siang Jin serta menegur dengan aseran Mengapa tidak kau betulkan semalam sudah kucocokan lagi hingga belasan helai Dan tidak menemukan sesuatu kesalahan Memangnya kira bagaimana harus ku betulkan omong kosong Omong Tian Ong Pang Chu sambil melemparkan naskah terjemahan Kalau tidak ada kesalahan Mengapa tidak dapat ku selami dengan baik mengenai hal ini Maaf, aku pun tidak mengerti Ucap Bohtu tenang Hektometer, biar ku katakan padamu Kini sudah ku terima kabar ada lagi seorang yang mahir bahasa Tiantiok Selang beberapa hari lagi dapat ku datangkan dia kesini Bila mana nanti diketahui sengaja kau terjemahkan dengan salah Hektometer, lihat saja kalau tidak ku beset kulitmu Baiklah, jika begitu biar kita menunggu saja Hari ini aku ingin istirahat, kata Bohtu Tidak, kamu tetap harus bekerja seperti biasa Ini kesempatan terakhir yang ku berikan padamu Habis berkata, Tian Ong Pang Chu mengeluarkan lagi sepuluh potong medali emas dan ditaruh di meja Kesepuluh potong medali ini hendaknya kau simpan kembali saja, kata Bohtu sambil menggeleng Kamu berani membangkang perintahku seketika Tian Ong Pang Chu mendelik Bukankah kau minta ku cocokkan lagi naskah terjemahan ku tanya Bohtu Semalam sudah ku cocokkan belasan lembar dan masih bersisa 16 lembar yang belum ku koreksi Maka malam ini jelas tak dapat ku terjemahkan yang baru Untuk mencocokkan 16 lain naskah terjemahan masa perlu waktu sehari penuh Kan terlalu lambat seru Tian Ong Pang Chu Mengoreksi tidak lebih sederhana daripada menerjemahkannya Bila si Chu tidak percaya, lain hari boleh kau tanya kepada orang undanganmu yang baru itu Tian Ong Pang Chu mendengus pelahan dan menyimpan kembali ke L0 potong medali emas itu Lalu tinggal pergi Kiameng coba mendengarkan dengan cepat di ambang pintu Setelah yakin orang sudah turun ke bawah pagoda barulah ia berkata kepada Bohtu Siong Jin La bilang beberapa hari lagi akan mengundang seorang ahli bahasa Tian Tio untuk mengantikan siang Jin Apakah dapat dipercaya Bohtu tersenyum? Katanya, aku tidak berani di dunia ini Tidak ada orang kedua lagi yang mahir bahasa Tian Tio Yang jelas jika dia ingin mencari lagi satu orang kemari Kukira tidak semudah itu Betul, jika benar dia mendapatkan seorang ahli bahasa yang lain Tentu tadi dia tidak perlu minta siang Jin menerjemahkan lagi ke L0 medali baru itu Bohtu mengangguk dan coba mendekati jendela dan memandang jauh keluar Tiba-tiba dilihatnya si Tian Hock pada berdiri Di ruang pendopo biara sana sedang kasak kusuk bicara dengan Tian Ong Pang Chu Tampaknya Tian Ong Pang Chu bersikap khawatir Dapat diduga tentu terjadi sesuatu urusan Maka ia berpaling dan memberi isyarat kepada Kiameng Waktu anak muda itu mengintai ke sana Ia pun merasa Tian Ong Pang Chu seperti lagi berunding Sesuatu urusan penting cuma jaraknya terlampau jauh Sehingga sukar diketahui apa yang dibicarakan mereka Ya, ini iat sikap mereka yang agak tegang itu Salah apa telah terjadi seru Kiameng Apakah tidak dapat kau dengar tanya Boh Chu Sian Jin? Tidak, jaraknya terlampau jauh Tengah bicara, terlihat si tengok gadungan memberi hormat kepada pemimpinnya Lalu bergegas-gegas pergi Menyusu lantas terdengar Tian Ong Pang Chu berteriak ke arah pendopo Nomor 4 dan nomor 5 Kau kemari kedua orang kuat itu mengiakan dan muncul Mereka memberi hormat dan berkata Suhu ada perintah apa Tian Ong Pang Chu bicara perlahan Melihat gelagatnya, sangat mungkin kedatangan orang lagi Betul, cuma tidak diketahui siapakah gerangan pendatang baru ini Pada saat ini memang banyak orang persilatan yang ikut mengincar ke 180 patung emas Misalnya Kui Kok Ji Bu Siang, Tepi Sin Gun Pau Tiang Gun dan lain-lain Apakah mereka itu sangat liatnya Boh Chu Sian Jin? Ya, cuma kalau dibandingkan Tian Ong Pang Chu jelas selisih jauh Jika mereka bukan tandingan Tian Ong Pang Chu Mengapa mereka berani main berebut dengan dia Soalnya daya tarik ke 180 patung emas itu terlampau besar Sehingga membuat mereka melupakan nyawa sendiri Wah, jika benar ada penguntip baru ke sini Rasanya tidak baik bagi kita Jika mereka berani muncul dan bertarung dengan Tian Ong Pang Chu Kita akan dapat menyaksikan pertarungan antara mereka Dengan menarik keuntungan tanpa susah Kenapa Siang Jin bilang tidak baik? Apakah kamu tidak khawatir Tian Ong Pang Chu akan pergi dari sini Jika dia tinggal pergi Tentu gurumu akan tukar menemukan kita Kupikir, apabila yang datang adalah Tepi Sin Kun atau Kui Kok Ji Bu Siang Tentu Tian Ong Pang Chu takkan meninggalkan tempat ini Sebab pertama, ke 180 patung emas itu kan tidak berada di sini Kedua, Tian Ong Pang Chu tidak perlu gentar terhadap pendatang-pendatang ini Ketiga, bila pindah dari sini Tepi Sin Kun dan yang lain tetap akan menguntip lagi Nah, buat apa dia bertindak demikian Boh Chu pikir beralasan juga ucapan Kiam Meng itu Katanya tertawa Betul juga Cuma tujuan mereka mungkin tidak terletak pada ke 180 patung emas Melainkan pada lohan Kiam Hoat yang sakti ini Jika mereka ingin merampas ke 178 potong medali emas Dari tangan Tian Ong Pang Chu kan juga bukan pekerjaan mudah Ujar Kiam Meng Bicara sampai di sini tiba-tiba teringat olehnya Untuk mencoba memancing keterangan dari ketiga orang yang berjaga di bawah itu Segera ia mendekati jendela dan berseru ke bawah Aha, mengapa kamu telah bertambah dua orang kawan Salah seorang di antaranya menengadah dan mengomel Keledai gundul cilik Jangan gembar pember seperti di rumahmu Dari suaranya Kiam Meng serasa seperti suara kuah eng seng Si pedang perak Dengan tertawa ia menjawab Apa salahnya berteriak di tengah siang bolong Orang itu mengomel pula Keledai gundul cilik macamu ini tidak mirip orang beribadat Eh, tahun ini berapa umurmu 16 Dan engkau jawab Kiam Meng aku kenapa orang itu menegas Berapa usiamu tahun ini Untuk apa kau tanya usiaku Yang jelas cukup untuk menjadi bapakmu Menurut tukang Nujum Nasibku ditakdirkan buruk Waktu aku dilahirkan sudah kematian ayah Kemudian aku diangkat anak oleh seorang sial Tidak berapa hari dia juga mati Katanya lantaran Cionggo isah diriku Dasar keledai gundul cilik Bisa juga kamu memaki orang dengan main putar kayun Dan perat orang itu Soalnya kami kalian kurung di sini Sungguh kesal sekali Maka ingin mencari teman mengobrol Dua hari yang ialu hanya ada seorang penjaga di sini Mengapa sekarang bertambah lagi dua orang Apakah karena khawatir kami melarikan diri huh Biarpun kamu tumbuh sayap juga sukar kabur dari sini Masakah kami takut kalian Seorang temannya mendadak menyela Logau Untuk apa kamu mengoceh dengan dia Orang tadi mengangkat pundak Lalu tidak menggubris Kiameng lagi Kiameng pura-pura menggerundel Lalu meninggalkan jendela Katanya dengan tertawa kepada boh tos yang jin Ya, tampaknya memang betul Pasti mereka memergoki orang lain Mengintai di sekitar sini Maka memperketat penjagaan Untuk menjaga segala kemungkinan Ada lagi sesuatu yang menarik Si Teng Hok palsu itu tadi bergegas-gegas pergi dari sini Entah menuju ke mana ujar boh tos yang jin Besar kemungkinan mencari musuh yang sembunyi di sekitar sini Eh, ada tiga orang naik ke sini Lekas yang jin duduk di tempat Cepat boh tos yang jin duduk di depan meja Dan berlagak lagi mengoreksi naskah terjemahannya Tidak lama, pintu kamar terbuka Tian Ong Pangcu masuk dengan membawa dua anak buahnya Ada, urusan apa tanya boh tos dengan lagak heran Tian Ong Pangcu ambil medali emas dan naskah terjemahan di atas meja Katanya dengan tertawa Hari ini si yang jin tidak perlu bekerja lagi Dengarkan saja perintahku ini La Uia berpaling dan berkata kepada kedua anak buahnya Baik, mulai serentak kedua anak buahnya Menanggalkan pakaian sendiri Satu potong demi satu potong dilemparkan keonggokan rumput kering sana Bohtu si yang jin dan su kiameng benar-benar heran dan terkejut Tanya boh tu dengan bingung Hi, ada apakah suruh mereka melepas pakaian di depanku Jangan banyak bertanya Sebentar tentu si yang jin tahu sendiri Kata Tian Ong Pangcu tertawa Terlihat kedua anak buahnya terus melepas pakaian sehingga tersisa baju dan celana dalam saja Akhirnya ikat kepala dan sepatu juga ditanggalkan Habis itu baru berhenti Tian Ong Pangcu berpaling dan berkata kepada boh tu si yang jin dan su kiameng Nah, sekarang giliran kalian yang lepas pakaian Memangnya apa artinya ini tanya boh tu dengan gusar Jangan tanya Iekas buka baju Jawab Tian Ong Pangcu Dengan tegas boh tu si yang jin berbangkit katanya dengan gusar Jika tidak kau katakan urusannya Matipun aku tidak mau lepas pakaian Baik, Tian Ong Pangcu tertawa Boleh juga ku katakan padamu Soal ia ada orang bermaksud mencelakai si yang jin Maka akan ku gunakan akal melarikan dirimu ke tempat lain dan menyuruh mereka menyaru sebagai kalian Memangnya siapa yang akan mencelakai diri ku tanya boh tu Ku kata ka juga kamu tidak tahu Ujar Tian Ong Pangcu Waktunya tidak banyak lagi Ayo lekas buka pakaian Sebab apakah orang ingin mencelakai diriku? Tanya boh tu pula Tian Ong Pangcu memperlihatkan sikap tidak sabar lagi Katanya dengan aseran Untuk merintangimu menerjemahkan kitab pusaka bagiku Nah, engkau mau melepas pakaian atau tidak boh tu si yang jin menghela nafas dan terpaksa membuka baju Kiameng tahu maksud lawan hendak menyuruh mereka berdua menyaru sebagai kedua anak buahnya dan kedua anak buahnya berbalik menyamar sebagai dirinya dan boh tu Ia pun tahu dengan kira demikian Maka dirinya tentu akan putus kabar dengan rombongan gurunya Namun keadaan sudah mendesak dan tidak ada pilihan lain Terpaksa ia pun ikut membuka pakaian Tidak lama mereka pun tersisa baju dan celana dalam saja Baiklah, sekarang kalian berganti pakaian dan dikenakan lagi Kata Tian Ong Pangcu Kedua anak buahnya lantas memakai pakaian padri milik boh tin dan kiameng Sedangkan kiameng dan boh tu juga menggunakan baju mereka Lantaran wajah tidak berubah sehingga dendanan mereka kelihatan lucu dan janggal Tian Ong Pangcu lantas mengeluarkan sebuah kotak dan menyodorkan dua lembar kedok kulit kepada kedua anak buahnya Ini, boleh kalian memasang ini pada siangjin dan hoesyo cilik itu Kedua orang itu menerima kedok kulit dan mulai mengubah muka boh tu dan su kiameng Hanya sebentar saja boh tu dan kiameng sudah berubah tuntas menjadi dua lelaki kekar Dengan sendirinya, mereka pun merubah boh tu dan su kiameng Hanya sebentar saja boh tu dan kiameng sudah berubah tuntas menjadi dua lelaki kekar Dengan sendirinya, mereka pun melengkapi boh tu dan kiameng masing-masing dengan sebatang golok Habis itu Tian Ong Pangcu sendiri yang merias wajah kedua anak buahnya sehingga mirip wajah boh tu dan kiameng Lalu mencukur pula rambut mereka Tidak kurang dari satu jam barulah selesai pekerjaan merias itu Bergantian Tian Ong Pangcu mengamati keempat orang Akhirnya ia manggut-manggut tanda puas Lalu berkata kepada boh tu siangjin Nah, mulai sekarang kalian harus berlagak sebagai anak buahku Kamu nomor enam, ngke liau nomor tujuh Tau tidak belum lanjut ucapan boh tu segera Tian Ong Pangcu Rasu Eulik Terhadap diriku kesan harus mengaku hamba baik Namun hambakan tidak mahir ilmu silat Kata boh tu dengan menyengir Ini tidak menjadi soal Cukup kalian mengikuti segala perintahku saja Apakah aku apakah hamba akan dibawa pergi dari sini Tanya boh tu pula Betul, Tian Ong Pangcu mengangguk Tempat ini sulit untuk dipertahankan Maka hendakku bawa kalian ke suatu tempat yang aman Tempat apa tanya boh tu Setiba di sana nanti kau tahu sendiri Ujar Tian Ong Pangcu Sekarang ayolah ikut padaku turun ke bawah Habis bicara ia lantas mendahului keluar Boh tu dan kiameng mengikutinya meninggalkan pagoda Dan masuk ke pendopo biara sana Tertampak di situ sudah duduk dua orang Melihat kedatangan Seng Pangcu Serem tak mereka berdiri Sudah selesai berbenah tanya Tian Ong Pangcu Seorang di antaranya mengiakan dengan hormat Lalu Tian Ong Pangcu berkata kepada boh tu siang jin Sementara ini mereka boleh duduk di sini Hendaknya jangan kalian berusaha kabur Jangan khawatir Biarpun ingin kabur pun rasanya sulit Jawab boh tu Ya, ku yakin siang jin juga tidak berani kabur Sebab sekalipun siang jin dapat kabur Kan ke-800 anggota Taihin si juga sulit melarikan diri Kata Tian Ong Pangcu dengan tertawa Baru lenyap suaranya Tiba-tiba terdengar suara derap kuda lari yang ngeriuh di luar biara Waktu mereka memandang keluar Tertampak Teng Hok sudah datang lagi dengan menggiring enam ekor kuda Segera Tian Ong Pangcu memberi perintah kepada salah seorang anak buahnya Baiklah, sekarang bawa kemari kereta di tengah hutan itu Anak buahnya mengiakan dia berlari pergi Tidak lama terdengar suara gemerisik roda kereta Sebuah kereta kuda sudah berada di depan biara Tian Ong Pangcu meninggalkan pendopo dan berseru Nomor 4 dan nomor 5 Naik ke atas dan bawa kemari boh tu siang jin dan si hwasyo cilik ngkuliau Yang lain angkat semua perbekalan ke dalam kereta Anak buahnya sama mengiakan dan segera melaksanakan tugas Hanya sebentar saja si nomor 4 dan nomor 5 sudah turun lagi dengan membawa boh tu siang jin dan ngkuliau Kiameng tahu aksi yang diatur Tian Ong Pangcu itu adalah boh tu siang jin dan ngkuliau palsu itu akan dimuat dalam kereta Lalu beramai-ramai mereka mengawal kereta kuda itu meninggalkan daerah pegunungan agar musuh yang sedang mengintainya dapat mengikuti jejak mereka Kemudian boh tu dan dirinya diam-diam akan diselundupkan ke tempat lain Dengan begitu bila manasi penguntip mengetahui boh tu siang jin yang berada di dalam kereta itu palsu Tentu boh tu yang asli sudah menghilang entah ke masa perginya Sungguh suatu akal yang bagus Namun bagi su kiameng untuk tujuan mencuri kitab pusaka memang tidak menambah kesulitan soalnya Hanya mengenal bagaimana caranya mengadakan kontak dengan gurunya nanti Ia tahu pihak lawan pasti takkan memberitahukan kemana mereka tuju Namun sekarang tak tertahan ia coba tanya seorang anak buah Tian Ong Pang di sebelahnya Eh, si cu, sekarang aku bukan lagi ngeliau Tentunya boleh kau beritahukan padaku kemana kami hendak dibawa orang itu tertawa Huh, lucu juga cara membicara si keledai gundul cilik ini Engat, jangan kau sebut lagi diri sebagai keledai gundul cilik Kata kiameng sambil menuding hidung orang Jika kau bilang begitu lagi Tentu segala usaha gurumu akan sia-sia belaka Oh yaa, betui Seharusnya ku sebut dirimu sebagai nomor tujuh dengan lagak orang sendiri Ia lukia meok menarik ujung baju orang dengan mendesis Jika kita sudah orang sendiri, tentunya dapat kau katakan padaku Kemana kita akan pergi sekarang Orang itu menggeleng Entah, aku sendiri tidak tahu Mestinya kiameng bermaksud memancing keterangan orang Agar diam-diam ia dapat meninggalkan isyarat bagi gurunya Bila kelak rombongan sang guru menyusul tiba Sekarang pihak lawan ternyata juga tidak tahu kemana mereka mau pergi Diam-diam ia menghela nafas Pikirnya, ah, tampaknya sudah ditakdirkan Aku harus melabrak Tian Ong Pangcu sendirian Sementara itu Bohtu Siang Jin dan Ingko Liao Palsu sudah digiring ke dalam kereta Segera Tian Ong Pangcu berkata kepada Bohtu dan kiameng nomor enam dan nomor tujuh Segera naik kuda dan mengikut di belakang kereta Paham tidak Bohtu mengangguk sebagai tanda tahu Lalu bersama Sukiyama Age menaiki kuda masing-masing Menyusul Tian Ong Pangcu memberi tanda agar semua orang naik kuda Ia sendiri lantas duduk di dalam kereta Teng An tetap menjadi kusir Rombongan mereka terus berangkat meninggalkan pegunungan itu Teng Hok mendahului di depan sebagai pembuka jalan menuju ke jurusan timur Bohtu Siang Jin dan Sukiyama yang mengintil di belakang kereta sesuai perintah Tian Ong Pangcu tadi Ke enam anak buah yang lain juga mengawal di belakang Malamnya kereta mereka sampai di kota Poting Setelah bermalam, esoknya mereka melanjutkan perjainan Waktu lohor mereka telah melintasi kaki gunung Hoasan Dan ketika maghrib tiba Rombongan mereka sudah sampai di benteng yang termashur Yaitu Ciong Kuan Ciong Kuan terletak suatu belokan sungai kuning Merupakan suatu benteng yang strategis Di belakang menjulang gunung tinggi Di depan menghadapi sungai kuning atau Hongho yang drasarusnya Benteng penting itu merupakan sebuah kota besar Dengan penduduk yang padat dan merupakan tempat berkumpulnya kaum pedagang Lalu lintas dalam kota sangat ramai Setelah tengok membawa kereta ke dalam kota Lalu berhenti di depan sebuah hotel tua yang cukup megah Melihat kedatangan rombongan tamu Kaum pelayan hotel lantas menyambut keluar Ada yang membawa kuda ke istal Ada yang membongkar muatan kereta Dengan sendirinya mereka memandang Tian Ong Pangcu Dan Bohtu siang jin palsu di dalam kereta sebagai tamu utama Maka sikap mereka sangat menghormat Dan membawa mereka ke dalam hotel Tian Ong Pangcu Minta tiga buah kamar besar Ia sendiri bersama Bohtu dan Ingko Liao Palsu menepati satu kamar Kedelapan orang yang terbagi dalam dua kamar Baru saja berada di kamar Segera tiga orang setengah bayar dengan dandanan sebagai saudagar Muncul dari sebuah kamar yang berdekatan Dan diam-diam masuk ke kamar Tian Ong Pangcu Sesudah berada dalam kamar Ketiga orang berdandan sebagai saudagar itu Memberi hormat kepada Tian Ong Pangcu Dan berkata Hamba Lu Yansin, Ong Ji dan Hong Ching Liao Menyampaikan sembah bakti kepada Pangcu Tian Ong Pangcu mengangguk dan menjawab ketus Perikiatkan Tian Ong Hu Yang mengaku bernama Lu Yansin Ong Ji dan Hong Ching Liao itu cepat mengeluarkan Sebuah medali yang berukir malaikat Serta disodorkan ke depan Tian Ong Pangcu mengamat-amati ketiga tanda pengenal itu Lalu manggut-manggut dan mengembalikan medali tanda pengenal itu kepada mereka Kemudian bertanya Sudah berapa lama kalian masuk Pang kita Hamba sudah masuk hampir setengah tahun Jawab Lu Yansin Lembalan jasa setiap bulan sudah diterima dengan cukup Tanya Seng Pangcu Ya, sudah terima cukup Jawab Lu Yansin Konon kamu ti Sofelsin jarang ada tandingannya Dengan ilmu pukulanmu yang lihai itu Bahwa Tian Ong Pangcu mendapatkan anggota seperti dirimu Sungguh aku sangat senang Kata Tian Ong Pangcu Dengan merendah tai Soa Chiyo Lu Yansin menjawab Ah, terima kasih atas pujian Pangcu Seterusnya masih diharapkan bimbingan Pangcu Tian Ong Pangcu mengangguk Lalu berpaling dan tanya Ong Ji Bagaimana dengan Lin Boi Piao Kiok yang kau buka di kota ini Cukup maju bukan terima kasih Pangcu Lumayan juga perusahaan kami itu Jawab Ong Ji dengan sikap hormat Mestinya hamba hendak menutup Piao Kiok berbuat demikian Ya, tentu saja tidak perlu Ucap Tian Ong Pangcu Sebelum ada tugas baru yang kuberikan padamu Kamu si Kim Ji Ji, si tumbak emas Ong Ji tetap menjabat pemimpin umum Sin Heng Piao Kiok Habis ini ia berpaling dan tanya Hong Ching Lin Dan kamu, kabarnya kamu si Jiao Bin Hau Si macan ketawa Ini jebolan loh hentong dari Siao Lim si Apa betul-betul Jiao Bin Hau Hong Ching Lin menjawab dengan hormat Cuma sudah lama hamba bukan lagi anak murid Siao Lin Dengan tertawa Tian Ong Pangcu Berkata pula Seri lebih 1208 orang anggota Pang kita sekarang Hanya kalian bertiga yang untuk pertama kalinya Diberi kesempatan untuk bertemu dengan Seng Pangcu Maka ku harap kalian harus bekerja sebaik-baiknya bagi Pang kita Kelak tentu akan mendapat kenaikan tingkat yang lebih terpercaya Dengan gugup dan bersyukur cepat Loh Yan Sin, Ong Ji dan Hong Ching Lin menjawab dengan hormat Baik, hamba bersumpah akan bekerja mati-matian bagi kejayaan Pang kita Sekarang ada tugas yang perlu kalian laksanakan Apakah kalian faham ilmu meriasmu katanya Tian Ong Pangcu Paham sedikit, jawab Loh Yan Sin Tian Ong Pangcu menunjuk boh cung ke liau palsu Katanya, ada maksudku mengirim kedua orang ini ke Tang Tian Tapi berhubung sesuatu hal Aku dan dua orang ternyata harus segera menuju ke tempat lain sehingga tidak dapat Mengawal sendiri, sebab itulah ku panggil kalian bertiga untuk membantu Apakah maksud Pangcu hendak menyuruh hamba bertiga menyaruh sebagai Pangcu dan kedua orang kepercayaan untuk mengirim kedua orang ini ke tiga Dua atanya Loh Yan Sin Betul, Tian Ong Pangcu mengangguk Hwasio tua ini adalah boh tu siang jin dari tiang an Dia sedang melakukan sesuatu pekerjaan penting bagi Pang kita Maka keselamatannya menjadi sangat penting bagi Pang kita Pangcu jangan khawatir, hamba bertiga bersama akan melindungi siang jin sampai di tai guan dengan selamat Ucap Loh Yan Sin Bagus, sekarang coba Pak Afgil kemari nomor enam dan nomor tujuh Kata Tian Ong Pangcu Si macan ketawa Hong Ching Lin lantas keluar dan menuju ke kamar sebelah Ia memberi hormat kepada keempat orang yang berada di situ dan menyapa Numpang tanya, siapakah di antara kalian nomor enam dan nomor tujuh? Boh tu siang jin dan su kiam yang menjawab Kami berdua, ada urusan apa tentu saja Hong Ching Lin tidak tahu bahwa orang yang mengaku nomor enam di depannya sekarang sebenarnya adalah boh tu siang jin Dengan sangat hormat ia berkata Pangcu mengundang kalian sekarang juga ke kamar beliau Boh tu saling pandang sekejap dengan su kiam yang Tanpa bicara mereka lantas ikut menuju ke kamar Tian Ong Pangcu Melihat mereka sudah datang Tian Ong Pangcu menyuruh Hong Ching Lin menutup pintu Lalu menunjuk boh tu siang jin dan su kiam yang serta berkata kepada Lu Yansin bertiga Kedua orang inilah orang kepercayaanku Seorang bergelar nomor enam dan yang lain nomor tujuh Sekarang juga kalian bertiga boleh merias wajah sendiri sesuai dengan wajah kami Lu Yansin mengiakan dan segera mengeluarkan peralatan rias Mereka mulai bersolek dengan menggunakan model Seng Pangcu dan boh tu siang jin serta kiam yang Tidak terlalu lama Lu Yansin bertiga sudah berubah menjadi Tian Ong Pangcu bersama kedua orang kepercayaannya Yakni nomor enam dan nomor tujuh Berbareng Tian Ong Pangcu juga bekerja sendiri dengan merias wajah si nomor enam dan nomor tujuh Ia pun merias boh tu siang jin menjadi kim jio jiu ong ji dan ngko liao menjadi jiao biya hao ukhong ching lin Akhirnya ia sendiri pun menyamar sebagai tiso a chio Lu Yansin Kemudian kedua kelompok lantas saling tukar pakaian Maka jadilah Lu Yansin bertiga menjadi Tian Ong Pangcu dan kedua anak buahnya si nomor enam dan si nomor tujuh Sebaliknya Tian Ong Pangcu bertiga juga berubah menjadi rombongan Lu Yansin bertiga Kemudian Tian Ong Pangcu memanggil masuk Teng Hok Ia perintahkan Lu Yaao Sin bertiga harus bertindak menurut petunjuk Teng Hok Lalu ia membawa kedua orang yang menjadi pengikutnya Yaitu boh tu yang menyaru sebagai Ong Ji dan Su Kiameng yang kembali menjadi Hong Ching Lin Meninggalkan kamar dan masuk ke kamar yang semula ditempati Lu Yansin bertiga Dengan sendirinya boh tu siang jin tahu apa maksud Tian Ong Pangcu main tukar itu Namun sekarang ia pura-pura tidak tahu dan sengaja tanya Si Cu, kau rias kami menjadi nomor enam dan nomor tujuh Sekarang dari nomor tujuh berubah lagi menjadi King Jio Jiu Ong Ji dan Jio Bia Hau U Hong Ching Lin Sesungguhnya apakah kehendakmu Tian Ong Pangcu tertawa Jawabnya, maksud tujuanku Supaya si penguntit membuntuti boh tu siang jin palsu Sebaliknya siang jin yang nezi iku bawa ke suatu tempat yang lain Berulang si Cu bilang ada orang menguntit Namun selama dua hari kan tidak terlihat munculnya orang lain Yang tak dikenal gemerdep sinar matu, Tian Ong Pangcu, katanya Soalnya penguntit itu adalah seekor rasetua yang licik dan licin Tidak nanti dia dipergoki olahmu dengan mudah Memangnya siapakah rasetua yang si Cu maksudkan timbrung kiameng mendadak Terus terang, sampai saat ini pun aku tidak tahu siapa dia Tutur Tian Ong Pangcu Cuma jelas ku tahu ada orang sedang menguntit jejak kita Berdasarkan apa si Cu tahu jelas sedang dibuntuti orang tanya kiameng kula Berdasarkan bekas tapak kaki, tutur Tian Ong Pangcu Di sekitar biara kuno sudah kulabur selapis pasir Pada esok hari ku minta King Jane dan Morski apakah terjamah kemasukan beberapa bekas kaki di atas pasir Dari bekas kaki itu dapat ku duga pendatang itu adalah seorang tokoh terkemuka dunia persilatan Tampaknya penyetron itu ada maksud hendak naik ke atas pagoda Sebab itulah hendak ku pindahkan kalian ke suatu tempat lain yang lebih aman untuk menghindari terjadinya sesuatu di luar dugaan Dari keterangan ini kiameng tahu bekas kaki itu pasti tinggalan Semri Sin Ong Tempo hari diam-diam ia merasa menyesal Tapi ia berlagak heran dan coba tanya lagi Jika begitu, lantas si Cu hendak membawa kami ketahui bukan besok pagi Esok paginya Tian Ong Pangcu palsu dan rombongan tengok lantas membawa berangkat Boh Tu Sian Jin dan Ningko Liao palsu menuju ke Taiguan Tidak lama setelah mereka berangkat Tiso A Chio Lu Yan Sin yang telah menyamar sebagai Tian Ong Pangcu bersama Ong Ji dan Hong Ching Lin yang juga sudah menyamar itu lantas meninggalkan hotel dengan membawa Boh Tu Sian Jin dan Su Kiameng dengan menyewa kereta lalu menuju ke selatan Arah yang mereka tempuh justru terbalik dengan jurusan yang diambil rombongan tengok Siang melanjutkan perjalanan dan malah menginap lewat lohor hari kelima Selagi kereta dilarikan di jalan raya sekitar hantung Tian Ong Pangcu yang menumpang dalam kereta entah menemukan apa Tiba-tiba ia bersuara Hektometer, kenapa bisa terjadi begini ada urusan apa tanya Boh Tu Sian Jin Hektometer, tadinya ku kira si penguntit sudah dapat kita tinggalkan Tak tersangka sekarang muncul lagi penguntit yang lain jengek Tian Ong Pangcu Siapa yang sedang membuntuti kita tanya Boh Tu Seorang hwasyo tua, kata Tian Ong Pangcu Boh Tu Sian Jin merasa hal itu agak luar biasa Ucapnya keras, mengapa bisa seorang hwasyo tua aku juga heran, ujar Tian Ong Pangcu Ku dapatkan dia membuntuti kita mulai pagi tadi Mendengar seorang hwasyo tua membuntuti mereka Hal ini juga agak diluar dugaan si Kiameng Ia coba membuka pintu kereta dan melongo keluar sambil bertanya Dimanakah hwasyo tua itu agak jauh di belakang kita Tian Ong Pangcu tertawa Dia memakai jubah kelabu, memanggul tongkat hajar Ada tidak Kiameng memandang jauh ke belakang Benar juga terlihat seorang hwasyo tua dengan memanggul tongkat berada 20-50 meter di belakang Dari kecepatannya menempuh perjalanan jelas memang sedang membuntuti kereta mereka Tentu saja ia heran, pikirnya aneh Dari manakah hwasyo tua ini sembari berpikir Ia pun menoleh dan berkata kepada Tian Ong Pangcu Dari mana si Cu tahu dia sedang membuntuti kita Mungkin ia juga sedang menempuh perjalanan sendiri serupa kita Tidak, sejak pagi dia terus mengikuti kereta kita dalam jarak tetap Gerak-geriknya mencurigakan Jelas memang sedang membuntuti kita Sampai di sini, ia membuka jendela depan dan memberi pesan kepada kusir kereta Hei, setelah membelok pada jalan simpang di depan Hendaknya kereta diberhentikan Baik Tuan, jawab kusir, apakah kalian hendak membuang air bertui Selama perjalanan sejauh ini, kan perlu turun untuk melemaskan otot Ujar Tian Ong Pangcu Rupanya tidak jauh di depan adalah sebuah bukit Setelah kereta membelok tentu akan menghilang dalam pandangan si penguntit Sebaliknya si penguntit tidak tahu bahwa kereta berhenti di balik pengkolan sana Tentu tidak akan menampakkan diri dan tidak dapat mengkuntit lagi Benar juga, setelah si kusir melakukan perintah dan membelokkan kereta dan berhenti di pengkolan sana Dan baru saja Tian Ong Pangcu dan Bohtusian Jin turun dari kereta Segera si Hwasyo tua tadi tampak muncul dari-dari belokan Usia Hwasyo itu lebih tahun 1960-an Tubuhnya kekar welas asih Namun tongkat padri yang dipegang terbuat dari baja Bobotnya seratus kati lebih Itulah sekali pandang Hwasyo tua ini Pasti seorang jago tanglu menyadari bahwa jejaknya telah diketahui Maka begitu melihat kereta sudah berhenti di situ Seketika ia melenggung dan berhenti Dengan tersenyum Tian Ong Pangcu menyongsongnya dan menegur dengan tertawa Eh siapakah gelar terhormat suhu ini Sikap Hwasyo tua ini cukup tenang juga Jawabnya Jika si Chu tidak tahu siapa gelaranku Kan dapat kau tanya di atanya siapa Tian Ong Pangcu menegas dengan heran Dia jawab si Hwasyo sambil menuding su Kiameng Keruan Kiameng melenggat Ucapnya Hi, dari mana aku kenal dirimu Tian Ong Pangcu juga Melenggat namun segera ia menyadari si Hwasyo tua Tentu telah menyangkang Gau I I A U sebagai Hong Ching Lin Maka tergelaklah dia Ia tahu siapa dia Terhadap dia Ki daripada Ki Ujar Hwasyo itu Sembari bicara Sorot matanya mendadak berubah tajam mengkilat Katanya terhadap Jiao Bin Hao dengan meimbantak Nah, binatang Lekas berlutut untuk menerima kematian su Kiameng Berlagak kaget Proyade ia tidak tahu Hong Ching Lin adalah bekas murid Sio Lin B yang telah dipecat Tapi begitu melihat sikap keras si Hwasyo tua Segera ia mengerti antara Hong Ching Lin dan Hwasyo tua ini pasti ada hubungan yang luar biasa Yang membuatnya serba susah adalah dirinya harus tetap bertindak sebagai Hong Ching Lin atau lebih baik memberitahukan kepada si Hwasyo tua bahwa sesungguhnya dirinya cuma menyamar dan bukan Hong Ching Lin Sungguh suatu pilihan yang serba sulit baginya, sebab itulah seketika ia tidak berdaya dan cuma berdiri bingung Sebaliknya Tian Ong Pang Chu lantas tahu, tujuan si Hwasyo tua bukan terhadap dia Maka hatinya terasa lega dengan berlagak melerai Dia coba membujuk si Hwasyo tua, jangan marah dulu Toa Suhau, ada urusan apa? Marilah bicarakan baik-baik Tidak ada yang perlu dibicarakan Pendek kata hari ini aku cuma melaksanakan tugas pembersihan perguruan kami saja Kata si Hwasyo tua gusar Oh, kiranya Taisu ini padri saleh dari Sio Ii Mpai? Numpang tanya siapakah gelar suci Taisu tanya Tian Ong Pang Chu Aku Hoat Keng, pejabat pengawas biara, jawab si Hwasyo tua Ah, kiranya Hoat Keng Taisu adanya Maaf jika aku kurang hormat tadi Hektometer, si Chu tidak perlu sungkan Hari ini aku hanya ingin menumpas kaum sampah bagi perguruan kami dan tidak ada sangkut paut dengan orang lain Betul juga, ujar Tian Ong Pang Chu Cuma pernah ku dengar khabar, katanya sudah lama Hong Ching In telah dipecat oleh perguruan kalian Jika hal ini betui, maka segala tindak tanduk-tanduk Hong Ching Lin di luaran Dan seyogianya tidak ada sangkut paut lagi dengan pihak Sio Lim Pai Dan untuk apalagi Taisu selalu ikut campur urusan orang lain biarpun dia sudah dipecat oleh perguruan kami Namun tindak tanduknya yang buruk di luaran selalu merugikan nama anak murid Sio Lim Pai Malahan baru bulan yang lalu ia membunuh seorang muridku Oh, jika demikian, jadi Taisu sudah jelas akan membuat perhitungan dengan dia betul Maka ku minta si Chu menyikir dulu, kata Hoat Keng Taisu Tian Ong Pang Chu terbahak-bahak, katanya Hong Heng dan aku adalah sahabat sehidup semati Jika sekarang dia menghadapi kesulitan Mana boleh ku tinggal diam tanpa ikut campur Apabila Taisu hendak membunuh dia Lebih dulu Taisu harus bereskan dulu diriku Melihat kedua pihak sukar mencapai sepakat Kiameng tahu pertarungan sengit sulit dihindarkan lagi Dan Hoat Keng Taisu tentu bisa celaka Ia pikir kalau seorang padri tua Sio Lim Pai sampai mati konyol Begitu saja sungguh akan terasa sayang Maka cepat ia memberi pesan kepada boh tu siang jin Dengan bisikan gelombang suara Harap siang jin lekas memujuk si iblis agar jangan mendunuh Kalau tidak jiwa Hoat Keng Taisu pasti akan segera melayang Boh, su siang jin tampak mengangguk Lalu berseru, loh Heng, mohon dengarkan dulu pendapatku Ong Heng mau bicara apa tanya Tian Ong Pangcu selaku Luyan siap palsu Soalnya hari ini aku tidak ingin menyaksikan pembunuhan Apabila Lu Heng masih menghendaki tenagaku Ku harap engkau jangan bertindak melampaui batas Kata boh tu Dengan sendirinya Tian Ong Pangcu dapat menangkap Parti perkataan boh tu itu Ia pikir bila dirinya terang-terangan membunuh orang segolongan agamanya Teratuh akan menimbulkan antipatisi padri tua dan mungkin takkan rela menerjemahkan kitab pusaka dengan sejujurnya Pula kemunculan Hoat Keng bukan untuk merecoki dirinya Biarkan hari ini kuampuni jiwanya Setelah mengambil keputusan demikian Segera ia menjawab Baiklah Mengingat kehormatan Ong Heng Biarlah ku beri jalan hidup baginya Hoat Keng Tai Su tidak tahu seluk-beluk persoalannya Ia sangka mereka sengaja berolok-olok Seketika ia naik pitam Sekali tongkatnya tergerak Di hati Bengi Sia membentak Si Chu mau menyikihi atau tidak tetap seperti ucapanmu tadi Jika Tai Su hendak mengganas Harus menerobos dulu rintanganku ini Kata Tian Ong Pang Cu dengan ketus Hoat Keng Tai Su tidak tahan lagi Sambil angkat tongkatnya ia membentak Baik Boleh terima beberapa jurus seranganku berbareng tongkat Terus mengempiang kepala Tian Ong Pang Cu secepat kilat Ilmu silat Sia Olimpai terkenal karena kekerasannya Sekarang Hoat Keng Tai Su mengempelang sekuatnya Tentu saja dasyatnya luar biasa Tenaga hantamannya dengan batu raksasa ribuan kati Yang menimpa dari udara Sungguh lihat tak terperikan Namun bagi Tian Ong Pang Cu Hoat Keng Tai Su sungguh merupakan lawan Yang paling tidak berarti yang pernah ditemuinya Bila mana bukan karena keadaan Betapapun ia sungkan bergebrak dengan orang Maka ketika tongkat lawan menyambar tiba Ia masih tetap berdiri dalam saja Ketika tongkat sudah tinggal beberapa senti di atas kepala Barulah ia angkat tangan kanan Menyambut sambaran senjata musuh Pada hakikatnya Hoat Keng tidak tahu Bahwa lawan yang dihadapinya adalah tokoh Yang tidak ada tandingannya di jaman ini Ia tambah murka demi nampak orang hendak Menangkap tongkatnya begitu saja Maka ia pun tidak mengganti gerak serangan lagi Melainkan tetap mengempelang sekuatnya Menurut kebiasaan Apabila pihak lawan terlihat berani Menyambut serangan keras juga Ini menandakan kemampuan lawan Pasti melebih dirinya Maka bila tahu gelagat Seharusnya lekas menarik kembali serangannya Agar tidak terperangkap oleh musuh yang lebih kuat Namun sekarang Hoat Keng Taiso tidak berbuat demikian Sebab ia anggap Tuso Asyo Lu Yansia yang dihadapinya Sekarang tidak nanti sanggup menangkis kemplangan tongkatnya yang dasyat Jika lawan tidak tahu diri Biarkan saja Fesedia taburasa Begitulah Maka terdengar suara berak yang keras Tongkat beradu dengan telapak tangan Hoat Keng mengira tangan orang pasti akan hancur Selagi ia merasa senang Tak terduga mendadak tongkat yang tergenggam itu Terasa sukar dipertahankan lagi Dan kena direbut lawan Sungguh kejadian ini sama tak terduga olehnya Seketika ia melongot Dan pada detik itulah terdengar belang sekali Dadanya tersodok oleh gagang tongkat yang dihantamkan kembali oleh Tian Ong Pangcu Serangan balik Tian Ong Pangcu ini dilakukan dengan cepat dan tepat Namun juga terbatas Sehingga Hoat Keng tidak sampai binasa Melainkan cuma menyemburkan darah segar saja Lalu jatuh terduduk Kuatir Tian Ong Pangcu menambai serangan lain Cepat boh tu siang jin membentak Sudah cukup Lu Heng Tian Ong Pangcu melemparkan tongkat Katanya dengan tertawa Baiklah Sekarang kita kembali dan melanjutkan perjalanan Melihat Hoat Keng Tai Su terluka parah dan tidak dapat bergerak Segera Kiameng berkata kepada boh tu siang jin Ong Heng Hewesyo itu terluka cukup berat Jika tidak ada yang menolongnya Cepat atau wi ambat dia bisa mati di tempat sunyi ini Boh tu mengangguk Betui Dan dapatkah lu Heng menyanggupi suatu permintaan ku Tian Ong Pangcu terbahak Jawabnya Rasanya Ong Heng takkan memohon ku tolong dia Bukan tidak Maksudku hanya Lu Heng membawa dia dengan kereta kita Setiba di tempat yang ada orang barulah kita lepaskan dia Dengan demi Tian Akan mendapatkan kesempatan untuk hidup Ong Heng tidak perlu kuatir baginya Ujar Tian Ong Pangcu tertawa Lukanya tidak terlampau parah Takkan mati Permohonanku kan tidak merugikan Lu Heng Maka ku harap Lu Heng suka mempertimbangkannya Kata Boh tu Jangan kau kira dia tumpah darah dan luka parah Yang benar dia masih sanggup membunuh orang Bila ku pondong dia ke dalam kereta bisa jadi dia akan bertindak keji terhadap kalian Tidak Lu Heng dapat menutup dulu hiatu kelumpuhannya Selah Kiameng Tian Ong Pangcu melenggong Ia pandang Kiameng dan berkata Aneh Sukari mengerti bahwa kamu paham sebanyak ini Kau dengar cerita dari nomor tiga Katanya engkau mehir menutup hiatu orang Sekali tutup seketika orang akan lumpuh Bahkan dapat kau bikin dia roboh berapa lamapun sekehendakmu tanpa dia bisa berkutik Betul tidak Oh Kiranya kau dengar dari cerita si nomor tiga Kata Tian Ong Pangcu dengan tertawa Ucapan Hong Heng memang benar Tukas boh tu siang jin Nah Lu Heng Boleh kau tutup dia lebih dulu dan membawanya ke dalam kereta Menolong jiwa satu orang lebih awal membangun candi tujuh tingkat Jika Lu Heng menolong dia Selanjutnya dia pasti takkan mencari balas lagi padamu Tian Ong Pangcu termenung sejenak Lalu angkat pundak dan berkata Ya Sudahlah Berada bersama orang semacam kalian sungguh hanya membuat repot saja Habis berkata ia terus mendekati Hoat Keng Tai Su Tentu saja Hoat Keng terheran-heran mendengar percakapan mereka tadi Namun ia tetap tidak percaya bahwa permintaan Ong Ji terhadap Lu Yansin itu memang bermaksud baik terhadapnya Maka ketika didekati Lu Yansin ia menjadi khawatir dan murka Bentaknya Bangsat Karena kurang hati-hati sehingga aku dicederai olehmu Sekarang mau bunuh boleh kau bunuh Jika kamu ingin menghina diriku Tentu Buddha takat mengampunimu Hoat Keng Tai Su membalikan badan untuk menghindarkan tutukan orang Tongkat dirayahnya dan sekuatnya menyeram pangkaki lawan Tian Ong Pangcu tergelak Sama sekali ia tidak menghindar Sebaliknya mendepak malah dengan kaki Belang kontan tongkat Hoat Keng mencelak jauh ke sana Hoat Keng sendiri tergetar jatuh terjungkal Kesempatan itu digunakan lagi Tian Ong Pangcu untuk menutuk Baru saja Hoat Keng terguling Lalu menggelepak kaku dan tak bisa berkutik lagi Wah, liai amat teriak Kiameng Bagian hiatuh mana yang kau tutuk hiatuh kelumpuhan Jawab Tian Ong Pangcu Diperlukan waktu berapa lama baru dapat bergerak lagi Tanya Kiameng pula Paling cepat satu setengah jam Kiameng maju mendekati Hoat Keng Tai Su Katanya, biarlah ku pondong dia ke dalam kereta Kau kira aku sanggup mengangkat dia atau tidak Jika tidak kuat, lebih baik kamu menjadi cukong saja Tian Ong Pangcu berseloroh Setelah mengangkat tubuh Hoat Keng Tai Su Diam-diam Kiameng menjejalkan secari kertas ke dalam baju orang Lalu berlagak kepayahan mengangkat tubuh Hoat Keng Dan dibawa ke dalam kereta Lalu berucap dengan napas yang dia buat terengah Wah, berat juga Tapi dapat juga kupikul dia Tian Ong Pangcu tertawa Ia memberi tanda dan berkata Baiklah, sekarang semua naik kereta lagi dan meneruskan pejalanan Maka kereta berangkat lagi berdetak-detak Kira-kira belasan li Tertampaklah di depan ada sebuah kota kecil Tian Ong Pangcu menyuruh kusir mengangkat Hoat Keng Tai Su Dan dibaringkan di tepi jalan Lalu melanjutkan perjalanan ke depan Bilakah Hyatu yang tertutup itu akan terbuka Tanya Kiameng kemudian Kira-kira setengah jam lagi akan terbuka dengan sendirinya Jawab Tian Ong Pangcu Hari sudah hampir gelap Malam ini si Chu bermaksud menginap di mana Tanya Kiameng pula Seadanya lihat saja nanti Kalau ada tempat di situ juga kita bermalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!